Banyak faktor tangkapan ikan nelayan menjadi rusak, salah satunya terjepit di sela-sela jaring nelayan. Meski ikan tangkapan rusak, bukan berarti harus dibuang begitu saja. Namun tetap dijual kepada pengepul ikan yang biasanya dijadikan untuk tepung makanan ternak seperti ayam, juga budidaya ikan lele. Beginilah keseharian para nelayan muncar setelah menjual ikan tangkapannya. Terlihat mereka membersihkan kapal dan jaring dari ikan-ikan yang tersangkut di sela-sela jaring tersebut. Mereka membersihkan ikan tersebut bukan untuk dibuang akan tetapi kembali dikumpulkan walau dalam kondisi rusak dan biasanya dijual ke pengepul dan akan dijadikan tepung ikan. Jumlah ikan yang tersangkut di sela-sela jaring ini sepertinya tidak sedikit. Pasalnya dalam sekali membersihkan biasanya mereka mendapat satu ton dan bahkan hingga tiga ton ikan tergantung hasil tangkapan dalam hari itu. Jika tangkapannya banyak, maka ikan tersangkut juga banyak. Ikan yang dijual dalam kondisi rusak tersebut harganya juga lumayan tinggi dikisaran Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Lakota kapal Taufik Haryanto menjelaskan, hasil penjualan dari ikan yang rusak ini akan digunakan untuk keperluan kapal seperti untuk perbekalan, solar, dan keperluan lainnya. Jika keperluan kapal sudah tercukupi, maka hasil itu juga akan dibagikan ke anak buah kapal. Taufik juga menambahkan bahwa ikan-ikan yang sudah ditangkap ini tidak ada yang dibuang walaupun hasil tangkapannya rusak. Ikan dalam kondisi apapun tetap dijual ke pengepul sesuai kebutuhan. Dari Eka, CTV